Piala Dunia Katar Paganya melawan Ghana hari Kamis, tanggal 24 November 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di ajang bergengsi Piala Dunia, Timnas Portugal sudah menjadi langganan. Pencapaian tertinggi Timnas Portugal di Piala Dunia adalah lolos ke semifinal tahun 1966. Saat itu Timnas Portugal masih diperkuat oleh sang legenda Balon d'Or Eusebio. Sayangnya Timnas Portugal hanya bisa meraih juara ketiga Piala Dunia 1966. Beberapa tahun kemudian merupakan generasi emas Timnas Portugal di ajang internasional. Timnas Portugal sering masuk ke putaran final beberapa ajang internasional. Termasuk Euro 2000 dan Euro 2004, Timnas Portugal mampu melaju ke final. Dua tahun kemudian, Timnas Portugal menjadi juara keempat Piala Dunia 2006. Dalam rentang waktu tersebut, Timnas Portugal akhirnya memproduksi nama-nama pemain bintang seperti Luis Vigo, Rui Costa, Ricardo Carvalho, dan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bahkan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa yang dimiliki Timnas Portugal. Di lansir tribunwow.com dari transformac.com pada selasa tanggal 8 November tahun 2022, total Cristiano Ronaldo mengemas 117 gol dalam 191 penampilannya bersama Timnas Portugal. Cristiano Ronaldo akhirnya bisa mencicipi trofi pertama Timnas Portugal. Tepatnya pada Euro 2016, Cristiano Ronaldo membawa Timnas Portugal menjadi juara. Faya now. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya